Kalau dia bernilai 135, dia akan bernilai setengah akar 2. Kalau dia bernilai 150, dia akan bernilai setengah. Dan akhirnya, kalau sudut 180, dia akan bersilai 0. Nanti garisnya seperti ini. Dia akan membentuk garis seperti ini. Dan begitu juga selanjutnya ini di satu. Ini misalkan di sini 1. Berarti dia akan berbentuk datar di sini, 190. Kemudian kita lanjut. Kalau kita tadi 210 kan kita tahu nilainya negatif. Berarti tetap di sini. Negatif 120. Nggak tak tulis ya mbak ya. 210 dia bernilai negatif setengah. Kalau dia 225, dia bernilai min setengah akar 2. Kalau sudut 240, dia akan bernilai setengah akar 3. Dan kalau sudut dari 270, dia akan bernilai negatif 1. Makanya dia di sini. Dan begitu juga selanjutnya. Sama dengan sudut yang sama di sini. Kemudian pada sudut 360. Eh, apa sih? Nggak muat ya. Pada sudut 360, sinya dia akan bernilai 0. Di sini ini untuk sudut 360. Nanti kalau kita lanjutkan, garisnya akan seperti ini. Aduh. Dia akan bernilai 170. Seperti ini, kira-kira. Jadi kalau sin, dari sini kita akan tahu. Sin itu bernilai 0 saat dia bersudut berapa? 0. Kemudian, bernilai berapa di sini tadi? 180 dan 360. Itu adalah nilai sin sama dengan 0. Kemudian, kalau nilai sin bernilai 1 itu saat dia bersudut 90. Sedangkan untuk sudut 270, sinnya akan bernilai negatif 1. Begitu. Faham? Apa tambah bingung? Oke, faham ya. Oke, faham ya. Sudah, kalau faham. Ini sama. Jadi kalau seandainya kan di situ grafik k sin alfa, k-nya itu bernilai maksimum dan main k-nya dia bernilai minimum. Itu enggak usah. Kalau yang contoh soal, dia itu cuma, itu loh mbak, cuma apa sih? Karena dia kan 2 sin x kan? Berarti kalau sin x-nya seandainya dia sinnya 90 itu 1, dia langsung tak contoh soal ya? Yang 4 sin x itu enggak usah. Langsung yang contoh soal. Kenapa dia kalau... Sudut-sudut-sudut istimewanya dia menjadi 2. Ini sudah ya, enggak usah digambarkan. Yang dicontoh soal halaman 91 itu kan Y sama dengan 2 sin x. Ya kan? Di sini. Jam 11 mbak, aku yang enggak kuat, telak. Oke, di sini x. Misalkan di sini y. Ini untuk yang halaman 91 ya mbak ya. Di sini akan ada 0 sudut istimewa saja ya. Kita ambilnya 90, 180, 270, dan 360. Itu kan sudut istimewa. Sudut di titik-titik maksudnya, bukan sudut istimewa. Sama 360. Kalau kita ada sin x, yaitu kita misalkan x-nya sebagai 0. Berarti sin 0 itu tadi berapa? Ini tidur semua ya, kok enggak menjawab. Sin 0, berarti sin 0. Sin 0 itu bernilai 0 kan? 0 dikali 2 dia akan bernilai? Akan bernilai 0. Kalau sin x, x-nya kita ganti dengan 90. Sin 90 berapa? Sin 90 berapa? Ayo, sin 90 yang di sini tadi? Sin 90 kan dia bernilai 1 kan? Di titik puncaknya. Berarti kan bernilai 1. 1 dikali 2 dia akan bernilai? 2. Kemudian kalau sin 180. Dia bernilai apa? Bernilai 0. 0 dikali dengan 2 dia akan bernilai? 0. Kemudian untuk sin 270. Dia bernilai berapa? Min 1. Min 1 dikali dengan 2 dia akan bernilai? Min 2. Kemudian untuk 360 dia bernilai 0. Dikali dengan 2 dia akan tetap bernilai 0. Di sini. Untuk yang contoh soal di halaman 91. Oke. Paham ya? Oke, paham. Sekarang kita masuk yang poin C. Yaitu menggambar grafik Y sama dengan 4 sin PX. Kemudian di situ kan ada penjelasan. Pada sketsa grafik Y sama dengan sin X. Satu periode adalah 360. Karena kan Kok 4? Apa mbak? Apa mbak Ami? Oh. Iya kah? K sin PX. Kan kalau tadi kan Di sini kan dia dibilang satu periode kan? Ini itu biasanya dibilang satu periode. Ini biasanya pelajaran fisika mestinya ini. Ini satu periode. Kalau gelombang-gelombang itu biasanya. Oke. Kita lanjut untuk yang menggambar grafik Y sama dengan K sin PX. Di situ kan pada sketsa grafik Y sama dengan sin X. Satu periode adalah 360. Kemudian, bagaimana dengan Y sama dengan sin 2X? Jika kita menggambarkannya dengan cara membagi 360 dengan 4 bagian, maka yang terjadi adalah tabel akan terberagakan 0 semua. Itu kenapa dia Sehingga X sama dengan 0. Kita tidak boleh langsung dikalikan X. Ini. Kita tulis saja. Nanti takut bingung. Kalau kita Seandainya Y sama dengan sin X. Kemudian, kita Mungkin menggambarkan Y sama dengan sin 2X. Oke. Di sini kan. Kita tidak bisa bilang Seandainya Y sama dengan 0. Berarti kita tidak boleh langsung nulis gini. Y sama dengan Eh, sorry. Seandainya X sama dengan 0. Berarti kan seharusnya Kalau di sini Y sama dengan Ini kan sama dengan Y sin 0. Ya kan? Tapi kalau dia bernilai Y sin 2X Itu tidak boleh kita tuliskan Y sama dengan Sin 2X 0. Karena dia akan bernilai 0 juga di sini. Itu bahkan bernilai sin 0. Makanya kita tidak boleh langsung menulis kayak sin X sama dengan 0. Kita tidak boleh langsung Y sama dengan sin 2X 0. Itu tidak boleh. Atau misalkan X-nya 90. Kita berarti kan langsung Y sama dengan sin 2X 90. Berarti kan sin 180. Ya kan? Berarti kali sin dari 180 kan dia akan bernilai 0 juga. Karena sin 180 kan 0. Terus penyelesaiannya Agar tidak berharga 0 semua Maka 360 dibagi dengan 2 menjadi 180 Lalu kita bagi 4 menjadi 45, 90, 135, dan 180 Kemudian kalau dari soal di sini kan diketahui Grafik Y sama dengan 2X Y sama dengan sin 2X Dia akan mempunyai nilai maksimal yaitu Saat Nilainya sama dengan 1 dan mempunyai nilai minimal saat Dia akan bernilai negatif 1 Ya kan? Di sini Y-nya itu akan bernilai maksimal menjadi 1 Berarti kan Y kita ganti menjadi 1 Sehingga menjadi sin 2X Itu sama dengan 1 Di sini bingung nggak? Untuk mendapatkan nilai maksimal Maka Y-nya kita ganti dengan 1 Nggak bingung kan? Bingung nggak sampai di sini? Oke Kalau nggak bingung Kemudian kan Karena sin 2X Ya kan? Akan sama dengan 1 1 itu tadi sin berapa? Adalah sin 90 Ya kan? Karena di sini ada sin Di sini ada sin Maka nilai sin-nya bisa kita hilangkan Sehingga tinggal kita tuliskan 2X sama dengan 90 Sehingga X sama dengan 90 dibagi 2 menjadi 45 Jadi nilai X-nya adalah 45 derajat Ini untuk yang nilai maksimal Gimana dengan nilai minimal? Kalau nilai minimal Berarti kita tulis lagi sama Sin Kita kasih warna lain Sin 2X Sama dengan Negatif 1 Ya kan? Berarti kita tulis sin Tadi kalau dia bernilai negatif 1 itu sin berapa? Sama dengan sin berapa? 270 Ya kan? Berarti di sini ada sin Di sini ada sin Maka nilai sin-nya kita hilangkan Tinggal 2X sama dengan 270 Berarti X-nya sama dengan berapa? 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 1, 3, 5 Makanya nilai dari X-nya yaitu 1, 3, 5 dan 4, 5 Untuk mendapatkan nilai dari 1 dan min 1 Oke Di sini Mau ditulis? Ada pertanyaan? Kalau enggak Tak kasih PR lagi Kita selesai Untuk malam ini Udah 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 semua Udah ditulis ya Saya tak tambahin PR-nya Oke Berarti tak terasi Tadi kan yang sudah halaman 5, 4 Nomor 1 Halaman 8, 8 Yang itu ya Berarti yang nomor 2 ya Latihan Latihan 55 Nomor 2 Berarti Jadi yang latihan 54 tetap Kemudian latihan 55 Nomor 2 dan 3 Iya Biar sekalian Menambah pahala Kalau banyak belajar Jadi 2 PR-nya Berarti ada 3 ya Latihan 54 Nomor 1 Kemudian Latihan 55 Nomor 3 dan nomor 2 Halaman 89 Itu PR-nya Ini belum tak jelasin Soalnya Tunjukkan dengan cara Mengganti nilai Sudut istimewa Besok ini tak jelasin Kalau itu Kalau perlu Oke Iya Juli Juli ya Tanggal berapa tuh TTM-nya Ditambah Mbak Ami Jadi PR-nya yang tabel tadi Kemudian Halaman 89 Nomor 2 dan nomor 3 Tadi kan Mbak Wawatnya Request nomor 2 Ya sudah Nomor 2 dan nomor 3 Baik hati itu aku Tanggal 13 ya Tanggal 13 ya Ada lah Kan aku Udah kepadanya Nggak ada yang muji 13 Juli ya Baik hati Oke 13 Juli TTM Total PR-nya 3 Mbak Yang halaman yang kemarin Itu besok terakhir Yang latihan 52 Itu besok Mbak Ami nih Yang latihan 52 Halaman 84 1A Itu besok terakhir Deadline-nya Oke Sudah ya Kalau sudah Kita akhiri kelasnya Selamat Berbulan Ramadan Mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum Baru-Beru-Beru-Beru